Saya membangun sebuah lembaga pesantren itu tanpa meminta pemerintah, tanpa tergantung dari para politisi. Tapi saya membuatnya dari dana abadi yang saya sisihkan dari hasil investasi itu. Ternyata cerita ini sampai ke LDNU Pusat. Dan pernah diceritakan di berbagai kesempatan di Bursa Efek. Karena saya tahunya dari orang Bursa Efek, nanya ke saya, emang kemarin ada LDNU ya ke Cianjur ya. Kenapa gitu? Karena kemarin itu dia bilang ada seorang guru di Cianjur yang katanya mengumpulkan dana dari sahabat untuk dana abadi. Saya kira itu Mang Amsi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asyaf Muhammad. Saya full Islam, tapi lebih sering dikenal oleh teman-teman sebagai Mang Amsi. Saya tinggal di sini, di kampung saya. Ini tepat dekat rumah saya di sini. Di sebuah kampung di Ciebeber, di Cianjur ya, teman-teman. Jadi, keseharian saya sebagai seorang guru di madrasah. Dan sekolahnya di gunung. Sekolah tempat saya ngajar itu ditanggung. Sekitar 70 km dari sini. Atau sekitar 83 km dari Cianjur. Kalau tidak salah, seperti itu. Saya sekarang lebih sering dikenal sebagai founder dari syariah saham. Komunitas yang bergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan saham syariah ke halayak di Indonesia. Dan sebenarnya itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang sampai akhirnya muncul sebuah komunitas tersebut. Dan sampai hari ini masih terus berkontribusi untuk masyarakat. Kalau kita ngobrolin awalnya seperti apa, sebenarnya ketika itu saya karena kebetulan menjadi guru itu diangkat oleh pemerintah. Jadi saya melihat bahwa fenomena yang paling menarik adalah ketika seorang guru memasuki masa pensiunnya. Di situ saya melihat banyak juga yang menurut saya waktu itu belum menikmati masa pensiun karena secara finansial belum mencukupi. Itulah yang sabarannya melandasi awal saya berinvestasi. Tahun 2007 saya mulai berinvestasi di pasar moda syariah. Kemudian juga di unit link syariah dan deposito syariah. Tapi sampai pada kesimpulan bahwa saya lebih cocok ternyata di instrumen saham. Karena profil risiko saya yang agresif teman-teman. Artinya lebih memilih instrumen yang risikonya besar dan itu menyimpan potensi yang besar juga. Kemudian setelah itu 2008 resesi muncul dan saya mengalami kerugian juga waktu itu. Dan di situ saya mulai belajar banyak hal tentang saham. 2010-2009-10 seterusnya saya tidak terlalu fokus di saham. Tapi saya lebih belajar untuk bisnis real gitu ya. Saya belajar jualan herbal teman-teman. Saya juga belajar jualan keripik dan jualan apa pakaian juga seperti itu. Semua hal saya lakukan begitu sampai 2012 itu terakhir saya bisnis buah beku teman-teman. Dan yang menarik adalah ketika buah bekunya sudah siap dikirim ternyata apa ya yang menerimanya itu kebanjiran. Jadi akhirnya urung dijual dan akhirnya di situ saya mulai berpikir saya harus mencari hal lainnya untuk belajar. Alhamdulillah atas izin Allah 2013-2015 saya lulus beasiswa LPDP dan disitulah saya mulai menemukan kembali apa yang pernah saya pelajari di beberapa tahun sebelumnya yaitu tentang saham. Dan utamanya saham syariah. Disitu saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh investor di Indonesia. Kemudian juga saya bertemu dengan teman-teman yang punya passion yang sama. Dan awal mula semangat lagi untuk memulai saham syariah adalah ketika ada seorang kandidat doktor ekonomi islam dari Patani atau Thailand Selatan yang ngobrol dengan saya di perpustakaan waktu itu beliau sangat tertarik dengan prospek saham syariah di Indonesia. Di sisi lain saya gembira karena ada orang non-Indonesia, luar Indonesia yang berminat sekali dengan pasar moda syariah. Tapi di sisi lain saya miris gitu. Saya juga prihatin dengan kondisi masyarakat kita yang belum banyak melek tentang pasar moda terutama saham syariah. Kenapa? Karena riset di 2016 dari OJK membuktikan bahwa literasi pasar moda syariah di kita itu masih di bawah 0,1% bahkan teman-teman. Jadi hanya 0,01%. Atau kalau kita konversi menjadi nominal itu dari 250 juta mungkin hanya sekitar 25 ribu orang yang sudah punya pengetahuan tentang pasar moda syariah. Sisanya masih belum. Nah disitulah saya mulai, saya harus melakukan sesuatu gitu. Saya harus melakukan kalau ada peribahasa daripada mengutuki kegelapan lebih baik ambil lilin dan nyalakan gitu ya. Itu mungkin sangat populer. Jadi yang saya lakukan adalah, saya lakukan sebisanya, saya bukan orang yang backgroundnya ekonomi, terus terang teman-teman saya itu ngajarnya bahasa Arab. Saya bahasa Arab, jadi tidak ada hubungannya dengan saham sebenarnya. Tapi ketika saya seolah-olah ditohok gitu ya, seolah-olah ada kritik, autokritik buat saya bahwa orang luar aja tertarik, kenapa sih kita tidak. Nah akhirnya disitu saya membuat tulisan-tulisan sederhana. Di blog yang sangat sederhana, artinya teman-teman bisa mulai sesuatu dengan hal yang sederhana. Saya mulainya dengan platform blogspot yang gratisan. Kita belum mampu untuk beli domain yang bermayar waktu itu ya. Kita hanya menggunakan blog gratisan. Dan di tahun pertama ya pembacanya pun nggak banyak gitu. Sampai suatu ketika, tahun 2016, saya waktu itu sudah lulus dan saya dipanggil lagi untuk penguatan gitu. Setelah lulus mau kemana? Setelah lulus RPDP mau kemana? Di sebuah acara yang namanya Personal Enterprise Plan. Jadi semacam, apa ya, ditanya kembali gitu. Setelah ini mau kemana? Nah yang paling menarik adalah ketika mantan Direktur XL, Bang Hasno Suahimi namanya, itu bertanya ke saya. Pertanyaannya sangat sederhana. Pak Asep, waktu itu saya dipanggilnya Asep. Pak Asep, setelah ini mau kemana? Pilih mana? Pilih bahasa Arab atau saham syariah? Kemudian saya membuat argumen bahwa saya adalah guru bahasa Arab, tapi saya juga tertarik dengan saham syariah. Kemudian saya jelaskan keduanya. Tapi Bang Hasno ini bertanya lagi ke saya, saya nggak butuh argumentasi Anda, tapi yang saya butuh adalah jawaban Anda gitu. Sampai saya ditanya tiga kali, pilih mana, pilih mana? Jawabannya, pertanyaannya sama, pilih mana gitu. Akhirnya di jawaban yang ketiga, saya bismillah, kemudian saya tetapkan hati gitu. Ya saya pilih saham syariah saja gitu. Saya pilih saham syariah. Kemudian Bang Hasno menutup, ya sudah, sudah selesai dari saya pertanyaannya cukup sekian. Nah ternyata, jawaban itulah yang akhirnya menjadi jawaban, teman-teman. Jadi beberapa minggu setelahnya itu, untuk pertama kalinya saya diundang oleh Bursa Efek Indonesia, dari perwakilan Jawa Barat waktu itu. Dan disitulah menjadi titik tolak, saya kemudian banyak diundang di berbagai event nasional. Sebelumnya saya pernah diundang di UII ya, sebelum ada itu. Tapi itu juga, apa namanya, berbicara tentang ekonomi syariah. Setelah diundang di Bursa Efek 2016 itulah, akhirnya sampai sekarang kita sering sharing dimanapun. Dari Mbali Aceh sampai Kalimantan Selatan, yang pernah saya ikuti ya. Dan yang secara online, kita mulai dari mana, Padang sampai ke Mataram. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan sih, kenapa saya lebih memilih samsyarnya dibanding instrumen investasi lain? Tadi, karena saya selalu bertanya kepada teman-teman yang mau gabung atau mau mencoba gitu. Sebenarnya sih, seberapa tinggi atau seberapa agresif propi risiko kita? Jadi yang pertama, yang harus ditanyakan itu, siap lagi berapa dari modal? Saya yakin itu yang harus ditanyakan dulu kepada masing-masing kita gitu. Nah, karena saya sudah meyakini bahwa diri saya agresif, maka saya pilihlah sebagai instrumennya itu saham dan saham syariah. Kenapa? Karena saham syariah itu ada potensi teman-teman. Potensinya kalau saya singkat sebagai ABCD ya. Amanah, berkah, cuan, dividen. Amanah itu bagaimana kita berinvestasi sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Kemudian kalau berkah itu bagaimana hasil dari investasi itu kita gunakan untuk kebaikan yang lebih banyak. Kemudian kalau cuan, ya orang pada tahu kalau cuan itu ketika kita menjual saham di atas harga beli, itu cuan. Sementara dividen adalah bagi hasil yang dibaikan saham, misalnya setiap tahun berapa persen dari laba bersihnya yang dibagikan. Nah, bagi saya, amanah dan berkah itu menjadi utama dalam potensi saham syarinya. Kenapa? Karena dari hasil amanah dan berkah itu kita bisa investasikan lagi ke instrumen yang lebih abadi, teman-teman. Maksud saya, kalau kita cuma untung di saham itu biasa. Tapi kalau kita untung di saham, kemudian keuntungannya kita share lagi ke banyak orang dalam bentuk donasi dan yang lainnya, itu lebih dasar. Nah, saya mempraktekan itu di tempat ini, teman-teman. Jadi tempat ini, kalau teman-teman cari di website atau di Google, carilah rehabmajlis.info. Jadi kalau saham syariahnya di syariahsaham.com, teman-teman bisa belajar banyak tentang saham di situ. Kalau fundraising kita, itu di rehabmajlis.info, itu sudah ada sejak tahun 2008, bahkan sebelum banyak platform-platform fundraising seperti sekarang. Jadi kita memang memulainya dari situ. Kenapa? Karena kita punya kesadaran bahwa untuk membangun sebuah lembaga pendidikan, kita tidak selalu tergantung dari pemerintah. Karena mungkin pemerintah juga dananya terbatas dan juga ada prioritas yang lain. Tapi kita bisa menggalakkan orang-orang baik untuk berbuat baik. Nah, itulah dengan bantuan fundraising. Rehabmajlis itu lahir dari itu, kesadaran seperti itu. Dan ketika kita sudah punya modal atau punya keuntungan dari sebagian investasi kita di saham syariah, kita bisa gunakan itu sebagai endowment fund atau dana abadi. Dan itulah yang saya lakukan di sini. Mengajak teman-teman yang peduli tentang kebaikan, kemudian dananya dikumpulkan, kemudian diinvestasikan. Suatu ketika saya pernah diundang di Cianjur, di suatu pesantren yang besar di Cianjur. Saya diundang atas nama waktu itu lembaga dakwah Nadatul Ulama. Dan dari pusat itu datang, kemudian saya cerita tentang ini di kalangan Ustadz-Ustadz dan Kiai waktu itu. Kemudian saya bicara bahwa saya membangun sebuah lembaga pesantren itu tanpa meminta ke pemerintah, tanpa tergantung dari para politisi. Tapi saya membuatnya dari dana abadi yang saya sisihkan dari hasil investasi. Ternyata cerita ini sampai ke LDNU Pusat. Dan pernah diceritakan di berbagai kesempatan di bursa efek. Karena saya tahunya dari orang bursa efek, nanya ke saya, Mang kemarin ada LDNU ya ke Cianjur. Kenapa gitu? Karena kemarin itu dia bilang ada seorang guru di Cianjur yang katanya mengumpulkan dana dari saham untuk dana abadi. Saya kira itu mengamsi katanya. Seperti itu. Ya saja memang saya. Jadi teman-teman, salah satu imbas atau salah satu efek dari investasi saham syaranya adalah lebih banyak kebaikan yang bisa kita tebar ke sekitar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah, Bang? Alhamdulillah. Saya selamat menikmati. Tidak ada yang tidak. Sibuk terus? Alhamdulillah. Saya selamat menikmati. Saya ingin silaturahmi ke sini. Saya tidak akan berhenti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kegembiraan saya bisa selaturahmi ke sini. Atur dulu kan, atur dulu. Ayolah, orang. Ngobrol-ngobrol di mana enaknya nih? Siap. 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 Ayo, guys. Siap, mangap, mangap, mangap. Terima kasih. Teman-teman. Di depan saya ada hamparan sawah yang sedang menguning karena sebentar lagi akan panen. Kalau teman-teman kebetulan sudah punya buku ini, buku yang kebetulan saya tulis di tahun ini dan terbit Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin. Judulnya saham syariah kelas pemula. Nah, di halaman di pengantar itu ada gambar saya, foto saya dengan anak-anak. Dan ini saungnya gitu. Saung yang ada di buku ini adalah saung yang sekarang saya tempati ya, teman-teman. Jadi, di situ saya yang membuat kutipan di depannya. Di atasnya jutaan orang bahkan tidak menyadari kalau mereka bisa menemukan aset investasinya dari saung di tengah sawah. Saya investor saham, teman-teman. Tapi, kesahiran saya seperti ini. Saya ngajar di selatan, di tanggeng. Kalau sepulang ngajar, kalau ada waktu dan kebetulan tidak ada mengisi acara. Saya suka jalan-jalan ke sini, melihat sawah yang kebetulan saya punya, mungkin tidak banyak gitu, teman-teman. Di situ saya menghayati filosofi investasi bahwa ketika kita menanam padi, butuh waktu sekitar 100 harian untuk bisa memanennya. Di saham pun demikian. Bagaimana kita menanam saham itu perlu kesabaran dan juga perlu memilih benih yang baik supaya hasilnya pun baik. Jadi, keseimbangan antara pengabdian mengajar, kemudian melihat tanaman atau melihat hamparan sawah yang hijau dan kuning begitu, kemudian juga melihat portfolio saham, merupakan suatu hal yang berkesinambungan yang saya alami dan saya nikmati setiap harinya. Dan itu membuat kita lebih enjoy menghadapi kehidupan dengan berbagai dinamikanya tentunya. Harapan saya ke depan sebenarnya dari apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan hari ini, bagaimana hasil dari investasi dan hasil dari kontribusi kita ke masyarakat itu kembali lagi ke banyak orang. Artinya ketika kita sudah berhasil atau sudah mendapatkan hasil dari investasi, maka hasilnya itu kita gunakan untuk membahagiakan banyak orang juga. Prinsip hidup saya adalah bagaimana kita bisa berbahagia-berbagi dan berbagi-bahagia dengan banyak orang. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan juga inspirasi buat kita semua untuk menatap hidup lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.